Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat semuanya Pasca Menteri Menko Paul Hulkam Pak G. Haji Mahbud M.G Ini mengirimkan surat Kepada Bang Haji Roma Irama Melalui Pak Islah Bahrawi Sebagai bentuk dukungan moral dan spirituel Perjuangan daripada Bang Haji Roma Irama Dan G. Haji Imadudin Usman Al-Bantani Dalam masalah polemik nasab para hawaib Beliau Pak Mahbud M.G Lebih agresif lagi Lebih aktif lagi untuk mau speak up di depan publik Masalah kesesatan-kesesatan yang telah dilakukan oleh Puan Ba'alwi atau para hawaib Ini bisa kita lihat di channel beliau sendiri Pak Mahbud M.D. Ketika ditanyai oleh hostnya Apakah benar beliau ini telah mengirimkan surat kepada Bang Roma Irama Sebagai bentuk dukungan Beliau jawab dengan tegas iya Kemudian setelah itu beliau juga Podcast bersama K.I. Syarif di Pada Suka TV Dan beliau di Pada Suka TV Ini juga mengutarakan bagaimana beliau ini Dengan tegas dan berani Bahwa beliau tidak Atau beliau yakin bahwa para hawaib Ini bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan menyebutkan Penyesatan-penyesatan Atau tindakan-tindakan Kurafat yang telah dilakukan oleh para hawaib Salah satunya adalah Beliau menyebutkan bahwa Ketika ada Pak Iberzina Ini lebih mulia Masuk surga Ini tidak ada haib yang menegur Salah satu beliau begitu Ucapan beliau begitu Kemudian beliau yang Paling marah Kalau saya lihat dari mimik wajahnya Adalah karena pahlawan-pahlawan Nusantara Ini Sudah di baalwikan Sejarah-sejarah pahlawan Nusantara Ini sudah di baalwikan Inilah salah satu motivasi beliau Kenapa beliau Ini berkenan untuk Speak up di depan publik Masalah kesesatan-kesesatan Kelan baalwi Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Oleh karenanya Saya berharap Ini kalau saya lihat Situasi dan kondisinya Bang Haji Roma Irama Insya Allah pasti Mengundang Pak Mahfud MD Dan ini sangat penting Ya Jadi saya berharap Bang Haji Roma Irama Ini mengundang Mendatangkan Pak Mahfud MD Mantan Menteri Menkopol Hulkan Di podcast beliau Di podcast beliau Isikan Roma Irama Dan ini sangat penting Ya Sangat penting Kenapa sangat penting Banyak alasan Yang pertama Bahwa beliau adalah Mantan Men Menkopol Hulkan Ya Semestinya beliau Tahu lebih banyak Lagi Apa kesesatan-kesesatan Yang telah dilakukan Oleh Kalan Mbak Alwi Saya yakin tahu beliau Tindakan-tindakan Kalan Mbak Alwi Yang dianggap Radikalisme Yang dianggap Menjurus kepada Terorisme Beliau tahu Oleh karenanya Ketika sudah diundang Di podcastnya Bang Haji Roma Irama Beliau ini Tak segan-segan lagi Untuk menceritakan Tindakan-tindakan Kalan Mbak Alwi Yang bisa Membahayakan Keutuhan Kedamaian Yang ada di Indonesia Agar Masyarakat awam Ini yakin Dan lebih yakin Ya Jadi itu Kemudian yang kedua Ya Yang kedua Kalau Bang Haji Roma Irama Ini mendatangkan Pak Mahfud MD Di podcastnya Ini akan menguatkan Masyarakat Karena sebelumnya Kan Bang Haji Roma Irama Sudah mengundang Narasumber Ya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Mengundang Ahli Filologi Profesor Doktor Menasim Ali Kemudian Ahli Genetika Doktor Sugeng Kemudian Telah Mendatangkan Juga Gus Abbas Muntad Nah ini mungkin Orang ini Masih bertanya-tanya Belum yakin Atau yakin Tapi belum mantap Nah dengan Mendatangkan Menkepol hukam Pak Mahfud MD Yang selama ini Diakui oleh Masyarakat Bahwa Beliau adalah Jujur Seorang pemimpin Yang jujur Sehingga nanti Pak Mahfud MD Ketika sudah Mengutarakan Kesesatan-kesesatan Langba'awi Di podcastnya Bang Haji Roma Irama Yang asalnya Masih ragu-ragu Ini menjadi yakin Yang asalnya Yakin Menjadi Lebih yakin Ya Begitu Kemudian Yang ketiga Ya Yang ketiga Jelas Bahwa Pak Mahfud MD Ini adalah Orang yang Terkategori Berpengaruh Dalam Negara Tidak Karena Tahu Rahasia-rahasia Siapa Saja Kelompok Yang bisa Mengganggu Atau Sekiranya Bisa Mengancam Indonesia Ini tahu Sehingga Nanti Masyarakat Banyak Apa Tahu Data-datanya Ya Tahu Siapa Saja Kelompok-kelompok Jadi Tidak Usah Ditutup-tutupi Menurut saya Pak Mahfud MD Ketika Kalau Memang Pak Haji Roma Irama Ini Mengundang Panjinengan Ya Itu Mungkin Yang Bisa Saya Utarakan Alasan-alasan Kenapa Pak Mahfud MD Ini Sangat penting Diundang Di portesnya Bang Haji Roma Irama Ya Dan saya Tambahkan lagi Yang keempat Otomatis Dengan Apa Diundangnya Pak Mahfud MD Jangkauannya Ini Lebih luas Karena Kita tahu Bahwa Pak Mahfud MD Ini Disamping Digemari Oleh Masyarakat Tingkat atas Beliau Ini Semua elemen Mencintai Beliau Mulai Masyarakat Bawah Menengah Atas Akademisi Non-akademisi Semuanya Semuanya Pak Mahfud MD Karena Beliau Dianggap Jujur Sehingga Kalau Pak Mahfud MD Ini Mau Atau Berkenan Diundang Di podcastnya Bang Haji Roma Irama Dan Pendukungnya Bang Haji Roma Irama Ini Banyak Maka Caku Panyani Lebih luas Lagi Sehingga Banyak Yang Tersadarkan Ya Itu saja Mudah-mudahan Bang Haji Roma Irama Ini Berkenan Untuk Mengendang Pak Mahfud MD Kemudian Yang Terakhir Ya Walaupun Saya Lihat Beberapa Hari ini Ketika Beliau Pak Mahfud MD Setikap Di depan Publik Masalah Pak Alwi Ini Kurang Mohon maaf Kurang Referensi-referensinya Ya Tetapi Insyaallah Pak Mahfud MD Ini Terus Menganalisis Ya Menganalisis Sehingga Kalau Boleh Saya Sarankan Pak Mahfud MD Ini Lebih Banyak Menganalisis Kesesatan Kesesatan Kalan Ba'alwi Yang Belum Diketahui Oleh Pak Mahfud MD Sehingga Kalau Sudah Mengetahui Secara Keseluruhan Kesesatan Kesesatan Kalan Ba'alwi Saya yakin Pak Mahfud MD Ini Akan Perduli Kepada Bangsa Kita Sehingga Akan Mempidanakan Mereka Karena Ada Bukti-bukti Yang jelas Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukti-bukti Bukti-bukti Bukti-bukti